Intro Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi selenggarakan acara pisah sambut pada Jumat 8 Maret 2024. Acara tersebut dilaksanakan setelah pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami. Di antara pejabat yang dilantik adalah PLT Kepala Dinas Kominfo Herdi Somantri menjadi Kepala Bapenda, sementara Mubtadi Latif yang sebelumnya Kabag Prokompim menjadi Kepala Disko Minfosan. Selain Kepala Dinas, pejabat baru di Disko Minfosan adalah Kepala Bidang Statistik, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, serta Kasub Umum dan Kepegawaian. Kepala Bapenda Herdi Somantri mengungkapkan perasaan dan kesan mendalam selama berdinas di Disko Minfosan. Menurutnya selain kompetensi, suasana kekeluargaan adalah spirit di Disko Minfosan. Dirinya berterima kasih kepada jajaran pejabat dan staff Disko Minfosan atas dedikasi dan kerjasama saat di kepemimpinannya. Di tempat yang sama, Kepala Disko Minfosan Mubtadi Latif memperkenalkan dirinya kepada jajaran Disko Minfosan dengan tugas baru dan meminta kerjasama dan dukungannya untuk mempertahankan prestasi dan berupaya meningkatkannya menjadi lebih baik. Di penghujung acara dilakukan penyerahan cindramata, kesan dan pesan, serta ramah tamah. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Cikembang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tim peliput melaporkan.